Intro Halo Wilders Halo Wilders Kita ke Ibu Kota lagi nih Menuju Ibu Kota lagi Untuk ke geeks Di Pasar Gembrong lagi Di Pasar Gembrong Ada anak Namanya keram kotak yang ke tuju Udah ke tuju aja ya Che tuju aja lubang Yang ke tuju udah diadain di Pasar Gembrong akhirnya finally Ada apa aja Benny? Nanti ada yang main tuh Oke yuk kita cus Langsung ke Pasar Gembrong Oke ini adalah Nombrongan ekosistem baru Metal Oke cus kita ke Pasar Gembrong Yeay So guys kita udah sampe nih Pasar Gembrong ya Yeay Kita tinggal cari parkiran Tadi ketabangnya bisa parkir di atas Really? Kita cek Nah ini dia nih Suasana udah nyampe Patacata Disini ternyata gak hujan loh Iya Gak hujan Iya nih Bintu masuknya Buat biasa buat Biasa nih Buat konten Ini kan mau konten sekarang kita Oke guys Sekarang gue udah ada di acara Keramotak 7 Tepatnya di Pasar Gembrong baru Di rooftopnya Ini acara udah mulai Ini sekarang Ini ada band pertama Yang udah main Itu kaki langit Band tangrok Suasananya hujan nih Grimis guys Udah 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 Acara lancar ya Walaupun ujian gini Tentu semangat Oke Kita lihat acara band-band lainnya Nanti bakalan seru-seru Bios Tenguk Ska Tenguk Bol Oh Yeah 45 happen Hey Bang sekarang nih ada kaki langit ya kaki langit tangrok ini dunia baru buat gue bang Hai biasa sama delirium metal lagi tiwa agak-agak ngadung sama si sakit rest metal sekarang orang-orang 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 dari pop ya kaki langit ini Oke perkenalan dulu dah ya biasa aden dulu dulu perkenalan kaki langit udah dari kapan rilisan itu punya IP sama album sekarang lagi gelar IP juga oke 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 bisa ikut di acara ini gimana nih kamu sebetulnya sih kita sih spot aja sih betulnya sih kalau dilihatkan komunitas yang ada ya kita juga masukin bahwa itu bagian dari itu sendiri ah ya kita buktiin aja ternyata Alhamdulillah dan mereka juga ternyata tahun-tahun juga nih banget tahun-tahun lama juga masih satu sirkul masih satu sirkul masih satu sirkul lagi progres materi di rumah materi ya Oh iya aku pertama mereka kan udah selalu jauh tuh makanya kita mampu masih satu-satu biar bandnya jalan kita sama-sama bantu gitu jadi mau buat ipin ya kedepannya berdupin nih hahaha oke deh sekarang ada Om tanduk dari tanduk metal shop salah satu io organiser dari Brong organiser ya megang ionya day di pasar jaya gembrong ini kita ini dia nih kalau ada acara apa-apa langsung hubungi Oke oke nih Bang terlumahnya main juga ya Insya Allah sih main kemungkinan aneh main sore sebelum maghrib gitu itu dead metal kita dari Jakarta Timur kita lihatlah acara ini yang ketujuh mereka dari panitia yang salah satunya pencetutnya adalah mamoh dia minta tolong Ruk bikin acara lah di Rukta pasar gembrong ya silakan monggo kate siapapun mau bikin acara buat temen-temen yo silakan sini nggak papa welcome selagi kita bisa ngebantu silakan gitu yang penting kita buat meramaikan suasana di pasar gembrong ini ya mudah-mudahan sih ini cuaca cerah ngedukung biar acara berjalan lancar sampai di air band terakhir gitu api malam gitu mudah-mudahan ya omar minggu ini terakhir Oh iya pokoknya lah hahaha oke bang ganggu ya oke itu sama-sama eh gue 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 sini ngobrolnya memang eh gue 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 ngobrol sama ada purweternya eh sini haa eh sini ngobrol nah ngobrol kayak gini nih ada yang punya acara Bang Mamo hahaha ya udah teman juga memang ya main alambil eh boleh cerita ya dong tentang acara lu nih Bang iya krama otaknya udah yang ketujuh nih Iya bang eh di awal tuh 2015 awal-awal banget awal banget 2015 kalau masalah tanggal 17 Mei 2015 dulu awal dimana awal dimana kita main di Grand Charlie Taman Mini Grand Charlie Taman Mini tahun 2015 kayaknya gue main ya surely main geng enggeng apa bukan buka kalinya uru huju dah ya hahaha 562 juju gak gabung aja deh ya terus lanjut langan Arroyo Mas buat 컬러�a kau setahun berapa tuh sama salah ber后 nanti gue bikin juga acara beda kayak osbul underground juga cuman tidak berbrand kramotak ya ya cuman kita patungan lama punya pin ini Oh itu benar Oh gokil masih punya dong old school underground yang main dulu marginal main ya ya old school semua main kita mainkan itu baru itu luar kramotak ya kramotak tetap ininya kita apa semuanya kita gitulah ya yang megang berlanjut habis itu kita kalau nggak masalah tuh tahun 2004 malam ya udah berhenti kita kopi dululah ya 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 kita berserang-senang sama kopitlah ya Alhamdulillah enggak alhamdulillah enggak akan kita berserang sama kopi dulu selamat ya selamat sekianlah ya 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 Nah baru kok iseng-iseng ngomong apa ini pengen juga ngeliatan kenapa teman-teman kira-kira cara kayak benjir ke si tanduk ya ya lain-lain lain aku pengen lah gitu ya ya indah nih join sama Mbak silvi tuh oke oke ya itu juga istilahnya itu berperan juga yang acara ini tapi ya yang acara yang sekarang cuman acara ini ya kalau yang dulu kita pegang semua Oh nah iya udah tujuan lu bikin kramotak sampai yang udah ketujuh nih itu apa sih lu sampai pakai bahwa nama kramotak terus sampai yang ketujuh ini gitu sebenarnya Bang kalau masalah nama ini kan itu sebenarnya lagu gue Bang Oh gitu itu sebenarnya lagu-lagu yang di lagu gue dan lo yang yang bosas juga yang bosas Oh itu tahun-tahun di tahun 98 kalau salah kode kain ini kramotak memang judul kramotak penda mota dengan ada sayur itu malah ada sayur itu yang nyitain vokalis gua gitu oke nah kupik aku ambil aja itu udah sebenarnya cuma itu doang enggak ada ini apa-apa ya cuman gue pengen itu makanya gue tuh minta karena kalau kramotakan kan memang kolektif ya Iya maksud kita tuh kolektif tuh gini Bang lu udah lu udah bayar ya lu kan harus mampu bermain dengan cantik lah nah betul-betul yang uang lo itu iya iya udah kita sediain alat ya lumayan lah ya kayak gini lu harus main cantik kalau lumayan nggak cantik kan sayang uang lu itu gitu ya ya bener-bener semangat mudanya ini ayo naik loh nah bagus main gitu kalau kita sih niatif misi-misi gitu doang makanya kita bilang kalau kita harus kolektif ya itu sebenarnya dia jadi ininya emang kolektif ya dari awalnya dari kolektif dari awal emang udah kolektif ya emang saling support juga lah antara io yang buat dan dia karena emang emang tanpa sponsor ya tanpa sponsor sebenarnya kalau kalau kayak kayak gini-gini nih ya ada yang ada yang support ada yang enggak ya ya mau nempel nempel aja ya supportnya supportnya support sebagai ya hahaha gue ya paham sih tahu nggak berpikiran ya kalau kita sehingga ini nggak ngebohongin ya ah salah untung dan nggak untung kalau bikin ginian kan sebenarnya tipis lah Iya iyalah eh paham-paham yang penting sampai sekarang ini juga band-band juga selalu support kan ya Alhamdulillah ya kita sekarang ya kita sih kalau tiket kita emang dari dulu enggak mbak setinggi lah ya ya standar lah standar-standar ya masih standar-standar 30 murah saya dulu bikin bikin di kerencala itu 25 25 ya 25 enggak poin coi nggak nyampe gocap dah ya makanya berarti next kramotak gimana nih mau yang ke-8 mungkin di tahun depan atau rencananya jadi acaranya per tahun nanti mau dibuatnya nggak tahu juga jadi kalau kita sih gini Bang tergantung siapa mau bikin nih kalau kita kita sih jangan gue terus gitu loh Oh jadi ada Regenerasi contohnya siapa abang gitu Tenggak boet ya yang penting nama itu tapi tetap nama kramotak cuman tetap berjalan dengan angka itu oke oke jangan kita aja gitu ya kemarin kan kontak persoannya buat saya beto ya kan saya kontak persoannya kalau saya banyak repot sayangnya hahaha banyak-banyak yang diurus ya gitu aja banget oke dah nih sukses banget lah pokoknya buat kramotak dan juga buat band-bandnya nih nanti yang main ya mudah-mudahan masih keren sih keren-keren maka banyak oke dah mau ya oke oke nih sekarang sekarang ada dari bosas ya bosas ada mereduh duluan dan mereduh tadi bang mamu udah duluan sebagai kalau tadi kan bang mamu sebagai yang ionya ya dari kramotak nah sekarang dari bandnya nih perkenalan dulu orang uji benek vokalis oke oke eh lang tanpa basis nih ada lagi pulang kerja gua maju perjalanan Oh gitu katanya tadi apa maghrib ternyata ya udah besoknya dimana sih pisangan Oh pisangan berarti Jakarta Timur Oke kita main rock and roll and hard rock gitu isang iya ternyata mungkin ya apa jawab panggung kurang di hard rock ya akhirnya ngegrau-grau diket akhirnya tinggal aku sini aja gitu enak aja iya kan gua saatin tadi gue kayak unik nih musiknya yang bosas sama mother yang tadi emang itu awal itu awal lagu ada paduan antara mungkin rock and roll Oh hot rock ada ke-girl pokoknya di atas kau gimana ya Jadi awal-awal konsepnya itu tuh bosas at-at-at-at-or tadi rock seiring bergantinya gitaris itu Oh gitu konsep-konsepnya tapi tetap bawain makin lama ya oke nggapain ya kenapa bisa dibilang date and roll kita udah udah ada rilisan sih ada kedepannya siada mau buat apa album ya mungkin abu kayaknya dia karena udah banyak sudah banyak banget ya udah materi kurang lebih jadi hampir 10 10 tadi rencana kita mau ambil 12 lagu sekalian 12 lagu paling di tahun depan kali ini soalnya unik ya gue buat musiknya bahwa musiknya bosan tuh unik banget ya oke yang musiknya rumah ad-rock rock and roll gitu ya pokoknya kayak gitu tapi ada pokoknya ngegrole terus ada nyanyi-nyanyi parahunya gitu ya kan ada semi-clean pokoknya ikutin perkembangan musiko begini pasaran Oke kita ikuti-ikuti coba aja pokoknya bisa kalau nggak bisa ya udah lewat bisa lanjut ya sukses ya buat settingannya gokil nih hajir hahaha hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore untuk semuanya ya kami dari Lut Alhamdulillah kami bisa perform isi acara di acara kramotak 7 dan bersama teman-teman Lut acara berjalan lancar karena walaupun hujan tapi Alhamdulillah tetap cerah karena mendukung acara event dini di rooftop pasar kembang sini baru pokoknya Hai dan ini ada teman-teman dari berbagai perkenalan dulu ya gua dari tanduk salah satu dari vokal dah ada yang lain sebuah bus alip gitar aja nah ini dengan asing hahaha jalur jalur kita Oke Nelut baru mulai ini ya ya Alhamdulillah Adelwish tanggal 21 kita mulai edar dari 21-21 November ini kita edar mulai rilis yang terbit dari dirilis oleh Adelwish Alhamdulillah semua berjalan lancar dan buat kedepannya kita ini akan lagi akan promo dari Lut buat event-event berikutnya untuk media partner dan yo yo silahkan kalau yang bisa bertenang untuk mengundang kami kami sangat support buat event-event semuanya yang ada di kalangan Jakarta dan sekitarnya dan walaupun di Indonesia ini semoga kedepannya metalhead ini akan sukses dan semakin lancar dan semakin oh eh hahaha hahahahaha Oke nah Setelah IP ini keluar judulnya apa itunya the doom of Sodomitas kita Sodomitas ada namam lagi cerita tentang jaman Nabi Lut kita menceritakan karena kan kita dari konsep nama Ben itu kan lho kita menceritakan tema tentang kaum sodomitas kaum antifon jadi kita ini berulia untuk mencegah dari kom-kom kilga atau konton gaya yang melawan jenis jadi kita memberantas untuk LGBT untuk kampanye untuk kedepannya jangan makin ada ke apa gaya gitu oke 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 ya intinya kita yang penting sesama manusia ini kita normal-normal aja lah iya karena kan kita ini di Indonesia ini ya janganlah ya kita punya habitatnya masing-masing janganlah kita melawan jenis atau sama jenis harus bercinta jangan tidak baik haram hukumnya no oke setelah ini ada mau bikin album atau apa kedepannya kita ada rencana mau bikin full album album rencananya nanti tahun depan lah Insyaallah kalau nggak ada halangan tahun 2003 kita akan menyenangkan full album gitu dan kita mau adakan sores dan launchingnya disini pasti nih kayaknya Insyaallah Insyaallah semoga aja bisa tercapai jika kita punya keinginan yang penting selalu pasti gitu ya akhir-akhir 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 teman-teman yang akan perform juga mudah-mudahan sukses semuanya caranya lancar buat Bang Jaya juga soalnya keren soalnya keren kita 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 jaga suara biar nggak ada posisi dia ke penduduk sekitar dan tadi komplain sama penduduk sekitar jadi Bang Jaya keren udah bisa memainkan soundnya dari Toba 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 aku Raffi di Rhythm aku anggah di lead aku Ipon Ipon di bass aku semua nih gua panci vokal saya sastra di drum oke tobat tobatnya gendernya apa sih jendernya bisa dibilang metalkor kali ya metalkor ya iya bisa dibilang gitu kita nggak matutin jendela dulu iya 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 ada clean vokalnya kan ya iya terus vokalnya juga mungkin agak-agak kayak agak ngerap mungkin ya ada rata ada cleannya juga ada grow dan scream ya iya jadi kalau untuk gendernya biar penikmat aja yang menilai hahaha kita menyubuhkan aja yoi bener-bener nah ini dari tobat sendiri udah ada rilisan kenapa rilisan 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 sebentar lagi kita akan keluar album EP ya EP perdana perdana oke rencana kapan nih akhir tahun ini udah selesai akhir tahun ini harus udah selesai udah ada labelnya mau rilis label udah ada kita belum informasiin tapi pasti nanti tercantung kok oke informasiin semua di media instagram ada siap tinggal dikepoin aja tinggal dikepoin oke berarti nih eh tobat nih main di acara kramotak nih gimana nih seru banget seru seru ya asik walaupun hujan semangatnya gede iya tetap semangat ya pecah pokoknya acara kramotak 7 ini pecah banget ya hahaha pecah pecah ya nah ya rencananya untuk tobat setelah keluar EP mau ada apa lagi apa yang mau jawab dan pasti klip ya video klip iya wah mantap mantap biar biar ada harga jualnya iya biar keliatan ngeri keren ya iya insya Allah mudah-mudahan iya iya nih yang lain seragam nih ambil dari usia ini ya ini sebenarnya punya sebenarnya punya punya apa punya baju sendiri cuma eh kendala ya kendala hahaha cuciannya kering-kering hahaha oke dah ya sukses buat tobat ya ya sukses lagi sukses lagi ditunggu tv-nya dan video klipnya apa apa sejeng pikir sejeng lagi kita percaya Terima kasih telah menonton! 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 kalau untuk profesi lagi-lagi buat materi lagu Insya Allah tahun depan ya Februari lah udah ada album memang kompilasi sih udah ada beberapa ya ikut kompilasi-kompilasi udah ada lagu yang direkam ya tapi untuk album tahun ini seolah-olah ini diselesaikan jadi tahun 2023 mungkin keluar dari siapa dirilis oke 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 ini berdua acara hujan di awal tapi mantap-hari ya akhirnya rame juga ya rame 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 Alhamdulillah lancar lah ya oke deh sukses ya buat video terima kasih banyak silvi ya silvi yang membuat kacang rame Oops 比赡 dia bisa kerja sama mau gimana nih di awal sih lagi nonton ya lagi nonton juga masih sampe nama mau ikut karena nggak ada dia bisa kira-kira kerjasama buat ini iya buat ini gua ada sendiri gitu nggak nggak ada pribadi aja ya lu dari ya kan lagi female ya gimana bisa tertarik untuk bikin acara underground kayaknya seru aja sih seru aja bikin under menarik nah merupakan gimana nih bikin underground sekarang karena makin lebat aja sih makin banyak yang malu lagi yang pada ikut juga oke oke dan kalau dari female underground juga ini udah banyak juga udah banyak ya karena perempuan ya untuk perempuan-perempuan ya selain mungkin ngeband termasuk lu kan mungkin dibalik layarnya ya bikin acara jadi nggak harus ngeband aja final-final ya bikin acara juga udah termasuk ring nih acara apa di juguran pernah 4 kali alternatif ada ini baru sekali nih kayaknya nih kebanyakan alternatif rencana setelah ini mau ada apa lagi alternatif lagi alternatif lagi udah pada manggil udah pada siap ya manggil ya oke deh terima kasih buat waktunya ukses buat acara-acaranya nanti ya oke terima kasih terima kasih terima kasih oke 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 sekarang ada dari warteg 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 apa jadi ya warung toga oke perkenalan dulu nih gua gele bas bas di warteg ini partnerin klaim gua gua dino ini ucuk gitaris 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 ya berdua ya go vokalis Anton Miko gendang hahaha oke nih warteg nih eh boleh dibuka ngomongnya boleh ngomong juara atau hahaha soalnya kita mencuk otor eh biasa itu biasa ini warteg ini eh masuk band baru ya baru-baru empat bulan empat bulanan empat bulanan iya hahaha ini kayaknya personil-personilnya gak orang-orang lama semua nih boleh tahu nih lu-luh golok setan hahaha ya kebetulan juga lagi bikin konten kita ngumpul-ngumpul ya mau pikir eh kenapa kita gak bikin band gitu kan oke hasil dari beberapa band gitu ya gua kan golok setan ya kan gua kan ya gua sendiri aja gitu iya 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 si iseng gua ngobrol sama si di Ponce di dulu di blend mesin oh brand mesin ya waduh segan nih lagi hahaha hahaha iya 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 eh gimana nih eh lu kan termasuk yang masih ya maaf ya udah yang masih inilah di brand mesin hahaha sisa sisa ya boleh cerita lah tentang warteg ini akhirnya warteg itu sebenarnya kita bikin kita kesepakatan kita-kita aja nih ya kita kita nggak mau batasin musik kita lebih dimana yang keluar yaitu warteg apa mau masuk genrenya kemana kita apa nih Le Dino hahaha bilang apa pokoknya rusuh rusuh hahaha pokoknya rusuh aja kayaknya sih ke spulteran-spulteran ya metal apa as-metal spultura itu kan apa apa kulturatu ya inspirasi kita lah maksudnya band-band-band kita juga kita semangat kura ya 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 udah untuk kebentuk awal awal band ini kita nggak punya lagu sendiri kan udah mencukur ayah dulu gitu karena kita semua sama supra spultura semua agak ngepang sedikit sih agak ngepang sedikit kalau dibilangnya kita sesimple-simple aja sih bikin lagu jadi enggak sesusah udah banyak ben yang jauh-jago gitu ya hahaha iya yang paling umur sekali ngakalin umur iya itu dia hahaha umur gak bisa bohong ya hahaha tapi emang mau diseriusin nih ya sampai saat ini sih ada rencana untuk apa nih coba Miko mungkin bisa jelasin kok selanjutnya sih mau rekaman mungkin ya album lah full album full album rencana ya sambil bikin-bikin lah sambil live deh pokoknya live dimana aja kita main deh ya kan asal oke ya kan asal bisa diterima kita main siap tuh oh iya tuh oh iya tuh siapnya diundang tadi udah salah satu single kita tadi yang tadi gue sebutin udah udah gue share ke media sosial sih tapi belum ada rekaman audionya gitu kita rekaman secara live promosi ke Instagram Facebook apalah itu ya kan temen belum ada di platform digital untuk memperkenalkan aja kita musik kita seperti ini gitu kayak tadi singlenya yang judulnya temen tapi bangsat oh judulnya itu judulnya itu 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 juga nanti akan kita jadikan hit single anjay kita bikin video klipnya judulnya temen tapi bangsat ya lu tau lah ya temen tapi bangsat ya lu tau kan soalnya banyak temen-temen yang bangsat soalnya kita sekarang banyak temen-temen yang bangsat biasa itu biasa ya ya inspirasi dari itu dari temen-temen yang bangsat juga gitu kita mau perrenakan karya kita seperti itu tapi emang nih rencana untuk album nih dalam waktu dekat kapan nih eh rencana kita januari awal-awalnya kita udah masuk eh video video perlahan kita nabung-nabung aja kita pelan-pelan kita nggak mau keburu kita mau main live dulu pokoknya band kita percaya bahwa harus main live dulu harus jago di scene live ya kan rekaman itu bisa di manufaktur kalau live itu membuktikan band itu bagus apa lagi betul kita lagi mencari Jatibiri dulu nih band ya 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 oke aman ya kalau ada yang kalau nggak ada bubar kita udah hahaha selesai itu beberapa lagi kita mainin kita cari kita cari luar yang mau kemana masuk ke masuk rekaman itu juga nabung dulu 2 lagu 2 lagu 2 lagu 2 lagu 2 oke baru kita omat dalam full album siap kalau IP soalnya tanggung iya iya nanti rekaman lagi iya itu lagi sekalian full lah sekaliannya durasanya nggak panjang-panjang sih paling panjang 2 menit 2 menit ya berhasil gini semua hahaha oke deh oke oke thank you ya sukses buat Tartok sukses buat podcastnya oke siap kenapa guys goni body bu gun kan ur gun 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan kita bukan band kita movement kita mau bikin orang yang berjiwa galau ikut kita ke dunia gelap yuk yang tadi dibilang kita movement selamat menikmati let's go metal hardcore hardcore atau grunge pun terserah mereka yang penting kita disini pure apa yang kita rasain kita tuangkan di Tante Lucy itu jadi jadi misalnya kalian bilang metal core metal apapun itu itu perspektif kalian dan terserah kalian dan itu hak kalian oke untuk Flexib minum yang anak mudah aman diction kami dan ikut пока yang luar kalau semuanya lancar tahun depan bulan kalau kalau ngamar April paling warna film oleh kan ya apa genre musiknya udah lama enggak bukan enggak ada ya enggak ada tadi ya udah jarang gitu kan ya kita dengerin musik kayak kon mungkin er-erahnya kong terus deftones itu udah udah hampir hilang masih ada yang ini masih masih tetap semangat gitu ya makanya aku makannya kerang sama usus duartak goceng sebenarnya kayak MJK itu kayak ya udahlah ya biarin aku ini ini korea namanya nha jifren oke 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 thank you banget yang oke kita udah ada di YouTube channel swissial cantulusi judulnya Devil Whisper sama di iTunes dimasukai Spotify udah ada dan di beber semua digital platform udah ada udah ada bisa di search ya dan kita lagi progress untuk ke beberapa single berikutnya termasuk album di yang Mas Tendi tadi bilang harusnya dalam waktu dekat akan ada lagu kedua kalau sekarang udah 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 rilis yang lagu pertama yang sama lagu kedua ketiga harusnya akan segera rilis juga Oke siap terusnya Oke tungguin aja Tante Lucy di semua media semua platform semuanya bakal ada di Tante Lucy pokoknya cari aja di YouTube Spotify semuanya Tante Lucy bukan tante Ernie ya hahaha oke thank you thank you makanya sukses-sukses ya kali ini kita ada dari bakteri bakteri bener bakteri bakteri perkenalan dulu ya igor igor di di gitar-gitar dan joe di vokal jarak dibahas eh sadram sadram oke bakteri ini konsepnya apa betul-betulnya sih dead metal ya biar semua bisa masuk tapi lebih iya nggak ya nggak asal-asal ngomongnya nah ini bakteri ini udah ada rilisan Desember ya Desember bulan depan udah mau keluar udah selesai rekaman baru mau ini apa mixing aja jadi keluar di bulan apa ya Insya Allah sih tahun lah awal-awal dari ada mau dirilis sama siapa ya masih kita cari-cari nih album perdana atau gimana iya album perdana mantep nih pasti bisa ikut acara keramotak kita acara keramotak itu dari 123 ikut semua Oh gitu jadi waktu itu kita emang pengen ikut aja karena tujuan kita silaturahmi aja sih ya 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 saya udah yang ketiga ke-4 kita nggak ngerti tetapi kita ikut semua ikut Oh siap kramotak ikut semua iya Oh boleh tanyain pamamon hahaha jadi band ini ya band apa selain IP nanti ada rencana mungkin mau buat album full album misal tapi IP dulu ya ya kita udah ada kompilasi ya pernah kita yang mana-mana malum saking banyaknya mungkin mikirin terjalanin jadinya iya bekerial itu ya bekeri live Oke 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 sukses banget ya Terima kasih berapa ya oke iya hai 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 Oke nih, sekarang ada Atrosius X Morality, benar Oke, perkenalan dulu nih Gue Godek, gue sebagai drummer di Atrosius Gue Fajar Okor sebagai vokal Dok, basis Anton Gitar Oke, ini kayaknya baru semua nih Oke nih, sekarang kan Atrosius Ganti nama nih ya, jadi Atrosius X Morality Itu karena apa sih? Ini aja, cari beda aja yang beda Cari yang beda aja Cari yang beda ya Oh ya banyak nama-nama Atrosius Iya, benar sih, benar Personilnya baru semua nih Baru? Iya Emang personil tetap apa? Untuk buku yang sekarang Tetap? Alhamdulillah tetap Tetap ya Oke, ada simp-simp Dan konsep masih tetap sama? Masih Terutal deh Masih brutal Terutal deh Terutal deh Betal, oke Itu jangan ketau-ketau aja loh Oke ya, iya Nek, ada rencana apa untuk Atrosius X Morality ini? Nah, kedepannya nanti Bakalan rilis album yang ketiga Album ketiga? Ah, menerusin Atrosius yang kemarin Iya Nanti Sekarang ini lagi proses rekaman dulu Udah lagi dalam proses rekaman? Iya Rencana kapan? Insya Allah tahun depan lah Januari? Eh, Januari baru mulai Sudah rilis? Eh, kalau karya sudah hampir selesai Tapi dirilis nanti Januari insya Allah Oke Alhamdulillah sendiri atau? Eh, labor dari luar daerah Cuma saya belum bisa nyebut dulu Ah, tidak Oh, baik Apa, ada rencana ke depan gimana nih Atrosius X Morality? Rencana 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 Kita masih ini sih Masih Bikin-bikin lagu juga masih Bikin lagu ya Rencana ke depan ada? Ada nanti saya Nanti kita juga bikin Insya Allah ya Kita mau launching juga Mau launching ya? Oke Setelah album ya nanti ya Siap Tiap Oke dah Thank you ya Buat Atrosius X Morality Salam Allah Salam Allah Salam Allah Okay Thank you both Terima kasih telah menonton 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 masih belum kepilih rencana ada mau tur lagi mau siapin buat album yang jenrenya berbeda sama sebelumnya kalau sebelumnya kan masih ada berbau groovy slipknot, nah nanti buat berikutnya lebih ke brutal death metal kenceng deh pokoknya ya ini kita ini kan Dhani, Dhani ini baru, baru, akhirnya baru pertama kali di LTOB, kayaknya dari dulu satu gitar, pengen nuansa cari yang dua gitar gimana sih? oh oke tadi dua gitar nih nanti iya tadi juga keren sih tadi juga keren nyampe gak kelihatan oke dah, sukses ya buat T.O.B oke, thank you sukses oke, buat album barunya oke disubung banget oke tadi dielengar dielengar kan dielengar kan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!